Karena Formula E Jakarta, Ahmad Saroni menyinggung perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang tidak terlibat menjadi sponsor dalam ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta yang akan digelar pada 4 Juni 2022. Ahmad Saroni memastikan tidak ada badan usaha milik negara yang mensponsori ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta. Bahkan Pertamina yang disebut-sebut akan mensponsori Formula E Jakarta mundur. Nama-nama perusahaan yang mensponsori Formula E Jakarta pun sudah ditutup. Saroni menyebut tidak ngotot meminta BUMN menjadi sponsor Formula E, tetapi sebagai fungsinya yang merupakan bagian dari Indonesia sudah selayaknya BUMN terlibat. Sampai jumpa di video selanjutnya.